Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman semuanya Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua secara sederhana ya Membaca not angka, kebetulan ini saya ambilkan contoh dari satu lagu Kidung Jemaat nomor yang pertama ya Nomor satu yang berjudul Haleluya Pujilah Dalam membaca not angka ada beberapa hal yang perlu kita pahami Yang pertama adalah ini ya disini ada bacaan do sama dengan F Ini artinya lagu ini menggunakan nada dasar F ya atau kunci di awal itu F Mayor ya Inilah yang akan menentukan tinggi rendahnya sebuah lagu ya Kunci di awal atau chord di awal atau nada dasarnya ini Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah ketukan Jadi lagu ini memiliki irama empat ketuk Artinya apa? Artinya adalah dalam satu bar Satu bar itu ya dari ini ya garis ke atas Ini garis ke atas Ketemu garis ke atas ini adalah satu bar Atau dari awal sini ke sini ya ini satu bar Itu ada empat kali ketukan Jadi irama lagu ini adalah empat ketuk Artinya dalam satu bar Garis ke atas Ketemu garis ke atas ini Ada empat kali ketukan Jadi lagunya itu kurang lebih seperti ini ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Itu ya maksud dari empat ketuk ini Walaupun ya sebenarnya dalam satu bar ini Belum tentu notenya itu ada empat Bisa jadi notenya ada empat Bisa jadi lima Bisa jadi enam Misalnya ini bar yang pertama ini ya Ini notenya ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian bar yang kedua ini ada Satu Dua Tiga Empat Ada titik Ya Seperti itu Tapi tetap ketukannya adalah empat ketuk Seperti itu ya Kemudian yang perlu kita pahami selanjutnya adalah Ada not yang berdiri sendiri seperti ini ya Misalnya ini mi Ini mi Ya Ini sol Ini not yang berdiri sendiri Ini cara membacanya adalah Berbarengan dengan ketukannya ya Jadi Kalau Pas kita ketuk Kaki kita ketuk ya Atau tangan kita ketuk Itu bareng dengan not Yang sol atau mi ini Jadi bareng dengan ketukannya ya Jadi cara menyanyikannya adalah misalnya seperti ini ya Mi Ini ya Sol 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 ya Mi Sol Gitu ya Jadi ini bareng dengan ketukannya Kemudian ada not yang diatasnya ada garis Seperti solah sama dure ini ya Ini maksudnya adalah Not yang diatasnya ada garis Itu maksudnya adalah dalam satu kali not Sorry Dalam satu kali ketuk ada dua kali not yang kita lantunkan ya Maksud dari garis atas ini adalah dalam satu kali ketukan kita menyanyikan dua kali not Jadi kita menyanyikannya seperti ini ya Kalau ini dure ya contohnya ya Dure 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 gitu ya Artinya apa artinya satu ketuk Sorry Not do ini memiliki nilai setengah ketuk Not re ini memiliki setengah ketuk Jadi kalau di total tetap satu ketuk Seperti itu ya maksud dari garis atas ini Kemudian ada not yang Seperti ini Ada garis atas ada Mi Tapi ada titik juga ya Ini cara membacanya Kita ketuk dulu ke bawah kaki kita ya Baru pada saat kaki kita ke atas Kita lantunkan ini not Mi nya Ya Kalau ada garis seperti ini Ke atas ada not dan ada titik Cara membaca not Mi ini adalah Kita ketuk dulu ke bawah kaki kita Pada saat kita angkat ketukan kaki kita ke atas Kita lantunkan not Mi ini Jadi seperti ini ya Mi Mi Gitu ya maksudnya ya Kemudian ada tanda titik Tanda titik yang berdiri sendiri ini Memiliki nilai satu ketuk Artinya apa Pada saat kita menyanyikan not Mi ini Sampai ketukan di titik ini Masih berbunyi suaranya ya Mi Nah seperti itu ya Mi Nah seperti itu Kemudian yang paling penting adalah Selanjutnya ya Not di awal ini ya Not di awal ini paling penting Ini harus kita cari dulu tinggi rendahnya seberapa Kalau ada alat musik Kita bisa pakai patokan nada dasarnya F Kalau nggak ada alat musik Teman-teman bisa sesuaikan dengan suaranya Suara masing-masing ya Misalnya saya ambil contoh Mi-nya ini Mi 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 Segitu ya Mi Kalau nggak ada alat musik ya Kalau ada alat musik bisa pakai gitar atau keyboard ya Tinggi rendahnya bisa disesuaikan Kalau nggak ada kita bisa pakai feeling atau bisa kita sesuaikan dengan suara kita Mi 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 Segitu ya Setelah dapat Mi-nya ini kita coba cari satu oktapnya Mi Re Do Do Re Mi Fa Sol La Ya La La Sol Fa Mi Mi Re Do Kenapa saya cuma sampai La Karena ini nada tertinggi cuma sampai La ya Mi Ya udah dapat Mi-nya Kita cari satu oktapnya ya Mi Re Do Do Re Mi Fa Sol La Ya Ya Gitu ya Setelah dapat satu oktapnya Kita coba latih feeling suara kita ke note-note yang lain secara acak ya Mi 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 Ya Do Re Sol La Mi Mi Do Si La Si Mi Fa Do Re Mi Gitu ya kita latih feeling suara kita ke note-note yang lain secara acak Setelah sudah hafal sudah bisa feelingnya baru kita baca secara berurutan dari depan ke belakang sesuai dengan aturan 4 ketuk ini ya Kita coba ya Satu Dua Tiga Empat Mi Sol La Mi Do Re Mi Sol La Mi Sol Mi Sol La Sol Mi Re Do Re Mi Sol La Mi Re Mi Sol Mi Sol La Sol La Sol Mi Do Re Mi Re Do Mi Do Si La Si Do Si Do Mi Mi Fa Mi Fa La Mi Do Si La Si Do Si La Si Do Mi Mi Do Mi Fa Mi Fa Mi Do Si La Si Do Si La Sol Kalau ada tanda begini refren Berarti naik ke sini lagi ya nanti berhentinya define Sol Mi Sol La Mi Do Re Mi Sol La Mi Sol Mi Sol La Sol Mi Re Do Re Mi Sol La Mi Re Mi Sol Mi Sol La Sol La Sol Mi Do Re Mi Re Do Seperti itu ya Secara simple dan sederhananya ya Secara simple dan sederhana untuk membaca note angkanya ya Selamat mencoba untuk kita semua semoga berhasil terima kasih sudah menonton Semoga berhasil terima kasihlah Terima penal